Kesya Alvaro unggah foto bareng Sridevi, banjir doa dari fans. Para penggemar dari penyanyi Dangdut Sridevi dan Kesya Alvaro bahagia sekali melihat penampilan duet keduanya di atas pambung Indonesian Dangdut Award. Ida, 2023, yang digelar di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis, 5.10 malam. Para penggemar semakin dibuat meleleh pada saat menyaksikan keberanian Kesya Alvaro tiba-tiba memberikan bunga untuk Sridevi, membuat sejumlah host Ida 2023 awalnya tampak kebingungan. Kesya menjelaskan bahwa dirinya kagum pada jawara Dangdut Akademi 5 itu. Kebahagiaan para penggemar Sridevi dan Kesya Alvaro tak sampai di situ saja. Sejumlah penggemar mengaku salah tingkah bahkan senyum-senyum sendiri saat melihat Kesya mengunggah sejumlah foto kebersamaannya dengan Sridevi di akun media sosialnya. Pada salah satu foto diunggah Kesya di Instagram. Terlihat putra pasang umul itu merangkul Sridevi yang tampak memegang tialausai mendapatkan penghargaan kategori penyanyi Dangdut pendatang baru solo wanita terpopuler di ajan Indonesian Dangdut Award. Des, Ida, 2023. Kesya Alvaro memberikan keterangan manis pada unggahan foto kebersamaannya dengan Sridevi. Dia berjanji akan selalu memberikan dukungan pada remaja berusia 15 tahun itu. Malam ini salting, senyum-senyum sendiri lihat kalian berdua. Komentar salah satu penggemar pada kolom komentar. Cocok banget, au. Jadi salting deh manis banget kakak Adkesya Alvaro dan Adda 5 garis bawah Sridevi 03, tulis yang lainnya. Banyak penggemar mendoakan agar Kesya Alvaro dan Sridevi menjadi pasangan kekasih. Menurut mereka, keduanya sangat cocok sama-sama ganteng dan cantik. Semoga cepat jadian ya kak, komentar salah satu penggemar. Semoga lageng ya kak, kia sama kak Devi. Amin, komentar yang lainnya. Ada juga penggemar yang meminta Kesya Alvaro supaya memperlakukan Sridevi dengan baik. Aku sebagai fans kak Sridevi dan kak Kesya, aku titip kak Sridevi ya kak Kesya. Kakak harus membahagiakan kak Sridevi, jangan buat kak Sridevi kecewa, ujarnya. Sridevi Magic 5 baru saja meluncurkan single keduanya berjudul, Pada Siapa? Pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Simak lirik lagu, Pada Siapa? dari Sridevi. Lagu ini diluncurkan bersamaan dengan sebuah video klip yang diunggah melalui kanal Youtube 3D Entertainment Pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin. Hingga artikel ini ditulis pada Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Videonya telah menggaet lebih dari 224 ribu tayangan dengan 9.500 komentar. Sridevi merupakan salah satu biduan muda yang sukses menjadi juara dalam ajang pencarian bakat Dangdut Akademi. Sang biduan miliki karakter suara yang begitu khas. Baru-baru ini Sridevi merilis sebuah single baru yang berjudul, Pada Siapa? Lagu baru tersebut dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, Lewat channel Youtube 3D Entertainment ini merupakan single kedua bagi Sridevi. Lagu tersebut karya dari pencipta lagu fenomenal Adibal. Berikut ini lirik lagu tersebut. Ku bertanya pada siapa? Jika bukan padamu sayang. Engkaulah satu-satunya. Tempatku berkeluh kesah. Ku mengadu pada siapa? Jika bukan padamu jua. Engkaulah sandaran jiwa. Curahan hati dikala bimbang. Kalau memang kau tak suka. Jika memang kau tak iba. Biarlah ku coba tuk memendam rasa. Pada siapa ku curahkan. Segala suka dan duka. Bila kau tak sedia menyimpan rasa. Ku mengadu pada siapa. Ku mengadu pada siapa. Jika bukan padamu jua. Engkaulah sandaran jiwa. Curahan hati dikala bimbang. Curahan hati dikala bimbang. Kalau memang kau tak suka. Jika memang kau tak iba. Biarlah ku coba tuk memendam rasa. Pada siapa ku curahkan. Segala suka dan duka. Bila kau tak sedia menyimpan rasa. Kalau memang kau tak suka. Jika memang kau tak iba. Biarlah ku coba tuk memendam rasa. Pada siapa ku curahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.